Dia sudah menggunakan Honda Sensing Yalah Kemarin aja pas BRV Dia sudah menggunakan Honda Sensing Untuk tipe yang tertinggi Masa iya sih Vick gak dikasih Honda Sensing Terus selain Honda Sensing Disini ada Halo semuanya balik lagi di vlog gue Kali ini gue akan ngebahas Dua mobil Yang baru saja di launching Sama pihak Honda kemarin ya Tempat itu pada hari Kamis Jam 4 sore kalau gak salah Itu ada dua mobil Yang pertama adalah Honda Civic Yang kedua adalah Honda City Sedan Oke Jadi Honda punya dua mobil Yang diluncurkan kemarin Mungkin nanti pas digias bulan depan Kayaknya dua mobil ini bakal dipajang juga Jadi hari ini gue bakal bahas dulu ya Karena kemarin beredar fotonya banyak Di sosial media Nah Gue bakal bahas dari mulai Mulai dari Honda Civic dulu kali ya Karena ini yang Yang lebih keren sih sebenernya Oke Kita bakal lihat Honda Civic dulu Kalau misalkan teman-teman tau Honda Civic itu kan udah identik banget Sama yang namanya Sporty Anak muda Sporty Kenceng Biasanya kan dari dulu seperti itu Kalau Honda Civic itu seperti itu identiknya ya Jadi terus Si desainnya juga Kalau yang Dulu gitu Itu desainnya tajem-tajem Jadi Kelihatan Diam aja Kelihatan kenceng gitu Si mobilnya itu Apalagi yang Civic Type R Karena kan Yang Civic biasa juga Yang Civic Turbo gitu kan Itu dia mengadopsi Apalagi yang hatchback Dia mengadopsi si Civic Type R gitu Dan sekarang Keluar lagi Honda Civic yang terbaru Kita lihat dari Desainnya dulu ya Kalau dilihat dari desain Ini sebenernya Kalau menurut gue ya Kalau menurut gue ini sebenernya Yang sekarang tuh Memang si Apa namanya Si Sporty nya dia masih kental sih sebenernya Jadi bodinya tuh masih keliatan sporty Masih keliatan Kenceng Biarpun dia diem gitu mobilnya Tapi Di satu sisi dia juga Lebih elegan sih Kalau yang sekarang mungkin Seperti itu ya Jadi Gak terlalu Apa namanya Kalau dulu kan cenderungnya ke Sporty Kalau sekarang dia ada sisi elegannya Kalau menurut gue sih gitu Terus Disitu juga Grillnya yang berubah ya Kalau yang dulu tuh Grillnya Gak garis-garis gini Dulu tuh Grillnya satu ya Grillnya satu gede Udah gitu Terus disitu ada Apa namanya Emblem RS nya juga Disini juga ada emblem RS nya Di grill paling atas ya Yang sewarna sama body mobilnya Itu dia ada logo RS Terus ada logo Honda nya juga Di bagian tengah Terus headlamp Headlamp nya ini bagus banget Headlamp nya bagus ya Ada DRL nya juga Terus ini sudah pasti dia Menggunakan LED Lampu sein nya gak keliatan Dia pakai LED atau bukan ya Terus ini juga di atas Gue gak tau nih Ini LED Maksudnya itu di RL sesungguhnya Atau misalkan Kalau misalkan kita nyalain lampu sein Dia berubah jadi Sein gitu kan Kayak Honda CBR tuh kayak gitu Lomotor ya Terus Bampernya Bampernya juga menurut gue Ini Ini bagus ya Bampernya Bampernya itu bagus banget Simple Elegan Tapi oke gitu Terus disitu juga ada Vogue lamp Yang vogue lamp nya ini Kayaknya sih gue Yakin ini Vogue lamp nya Sudah menggunakan LED Sepertinya dia gak pakai Pohlam ya Sepertinya Kayaknya seperti itu Terus ini Emang Civic tuh Emang agak pendek ya Mobilnya Dan yang terpenting adalah Si Honda Civic tuh Sekarang cuma ada Satu varian Kalau gak salah Jadi cuma ada Tipe RS Kalau yang dulu kan ada tuh Ada yang RS Kalau gak salah Terus ada yang satu lagi Gitu apa gitu Nah kalau yang sekarang Gak ada Jadi cuma satu Jadi tipe RS Terus Di sampingnya Velg Velg nya juga Desainnya bagus Dua warna Sepertinya ini Sepertinya dua warna Terus Ada patahan ya Di samping Bodi mobilnya tuh Ada patahan gitu Sekarang Cuman disini Gak terlalu keliatan sih Gue fotonya ya Biarpun di zoom Kayak gini Gak terlalu keliatan Kalau dulu tuh si Civic yang lama tuh Kalau gak salah Dia punya lampu sen Di deket bannya tuh Dan sekarang gak ada Dilangin lampu sen Kayaknya Spionnya dia warna hitam Kalau yang Merah ya ini ya Kalau yang putih Juga kayaknya Warna hitam juga deh Nah gue ada Fotonya yang warna putih Sama Spionnya warna hitam juga Terus Liat Sisi belakang mungkin ya Nah belakang Belakangnya ini Ini tuh kan versi Yang sedan ya Kalau gak salah Ini belakangnya sih Menurut gue Jadi gak terlalu Rame Tapi keren Liat kelengkapannya dulu Sekarang Di atas dia ada Antena model Charfin Terus ada Spoiler ya Di bagasinya Itu ada Spoiler tapi Memang kecil sih Kayaknya Spoilernya kecil Ada logo Honda Terus ada Emblem RS Di sebelah kanan RS Di sebelah kiri Dia emblem Civic Terus stop lampnya Dia berubah yang sekarang ya Kalau dulu tuh Stop lampnya Seperti itu Terus Kalau gak salah Stop lampnya juga Kalau yang dulu Dia belum LED deh Nah kalau yang ini Kayaknya udah LED Tapi ini gak tau Disini ada Seperti lampu senja Lampu senjanya ini Ini kayaknya Sudah pasti LED Cuman ini stop lampnya Yang gue gak tau Stop lampnya apakah LED Atau bukan Terus Ada lampu mundur Lampu sen disitu Nah ini gak terlalu keliatan ya Gak terlalu keliatan Jadi Dia pake LED Atau bukan Terus Di tengah sini Dia ada Kamera Nah kameranya keliatan nih Kameranya keliatan Kamera mundur ya Terus Ke bawah lagi Di bagian bumper Dia ada Reflektor Warna merah Asli ini Desain bumpernya Simple banget Dia ada reflektor Warna merah Terus ke bawah lagi Ada semacam Garis merah Itu gue gak tau Itu reflektor apa bukan Tapi kayaknya bukan Terus disitu Dia ada dua muffler Dia dia pake Kenalpot Dua ya Kanan kiri Keren sih Kalau ngeliat gini ya Jadi Sportnya tuh masih Dapet sih Kalau Kalau menurut gue sih Gitu ya Jadi sportnya masih Dapet Nah kalau velg Ini keliatan dari sebelah sini Dia kayaknya Satu warna ya Warna hitam Oke Keren Terus juga Selain Desain yang berubah Selain desain yang berubah Depannya ganti Belakangnya ganti Nah disini juga ada Beberapa Fitur tambahan ya Jadi fiturnya ditambahin lagi Jadi Semakin lengkap Semakin canggih Disini Ditertera Dia ada beberapa fitur Jadi buat yang generasi ke 11 Fitur yang pertama adalah Dia sudah menggunakan Honda Sensing Yalah Kemarin aja Pas BRV Dia sudah menggunakan Honda Sensing Untuk tipe yang tertinggi Masa iya sih Fik Nggak dikasih Honda Sensing Terus Selain Honda Sensing Disini ada Driving Mode Ada Smart Key Card Terus Auto High Beam Jadi bisa Auto tuh Kalau misalkan Tiba-tiba Gelap Apa namanya Ada yang ini Dia langsung nyala Si lampunya Otomatis Terus ada Lead Card Deparature Notification Ada panel instrumennya Ini Lumayan gede ya Katanya panel instrumennya Full LCD 10,2 inci 10,2 inci Itu lumayan gede 10 inci Itu gede Asli Kita bisa Mainin Enak Mainin ya Kalau segede gitu Terus disini juga Ada lagi Katanya Tambahan lagi Interior Menggunakan Bahan sweat Katanya gitu kan Oke Jadi itulah Beberapa penambahannya Terus Kalau masalah Performa Jadi untuk yang 1500 cc turbo Itu dia Sekarang menjadi 178 PS Si power maksimalnya Dan torsinya Itu sekitar 240 Nm Itu cukup Bagus sih Jadi tenaganya Naik ya Naik sekitar 5 PS Mungkin Jadi kalau yang dulu Kalau gak salah Sekitar 173 PS Kalau gak salah 173 PS Kalau Kalau gue gak salah Ini ya Kalau gue inget Itu 173 PS Yang sekarang 178 PS Jadi Naik sekitar 5 PS Si tenaganya Oke lumayan lah Naik 5 PS Itu Bisa jadi pertimbangan Terus yang terakhir Adalah Harga mungkin Nah untuk harga Yang sekarang ini Yang dirilis kemarin Itu dia Dibandrol Seharga 567 Juta Rupiah Jadi setengah M lebih Worth it Ya Kalau dengan Fitur sebagus ini Dengan model yang Seperti ini Terus Mobilnya kencang juga Ya Lo tau Civic dari dulu Kayak gimana Menurut gue Si worth Untuk beli Civic ya Tapi Gue penasaran Ngeliat asli Ini sebenernya Nantilah Kalau misalkan Sudah Ada di Gias Biasanya Banyak tuh Di dealer-dealer Biasanya suka ada Display buat si Honda Civic ya Gue bakal kesana nanti Lihat si mobilnya langsung Kalau gue nanti Launching di Bandung Kapan gue juga Nggak tau Gue bakal Langsung kesana Kita lihat Barang-barangnya Oke Oke jadi mungkin Seperti itu Informasi tentang Si Honda Civic ya Jadi tenaganya naik Fiturnya nambah Harganya pun Nambah ya Kayaknya Harganya pun gitu Seperti itu 567 juta Oke Jadi lumayan lah Informasi ini Seperti itu Jadi mungkin Cukup sekian dulu Pembahasan kita Tentang si Honda Civic Ini Sedan Semoga videonya Bermanfaat Yang belum subscribe Silahkan subscribe Channel ini Supaya kalian selalu Dapat video-video Terbaru dari gue Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa lagi Bye Bye Terima kasih.